Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita di acara Education Podcast BEM FKIP 2021 Nah, sebelum lanjutkan pembahasan mungkin ya kak Kita perkenalan dulu nih Perkenalkan, nama saya Randi Sapaat Dan nama saya Ade Syuandari Pada kesempatan kali ini, kak Randi Kita akan membahas mengenai calon mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu Mendapatkan pelatihan nih kak Khususnya pelatihan dalam kinerja khusus sebagai seorang guru Nah, yang dimana kan FKIP ini kita dicetak itu Kalau di sini gitu, di Universitas Siliwangi Dicetak untuk menjadi guru Yang dimana kegiatan PLP ini menjadi suatu kesempatan Buat kita untuk mengenal bagaimana di lapangan itu Cara mengadanya seperti apa Kemudian kita dihadapkan dengan anak-anaknya langsung gitu kak Iya Berarti, apa ya, kinerja secara nyata gitu kak Nah, apa sih kak PLP itu? Pengenalan, perhatian, persekolahan Oke, luar biasa Baik, tanpa berlama-lama kita langsung sambut aja nih kak Narasumber kita yang luar biasa Selamat sore teman-teman mahasiswa Khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nah, kita sekarang sudah kedatangan narasumber yang luar biasa Dari dua angkatan yang berbeda Ada siapa? Boleh perkenalan dulu kak? Boleh dari sebelah saya dulu deh Oh, iya boleh Perkenalkan nama saya Raka Akmal Basyari Biasa dipanggil Raka Halo kak Raka Dari angkatan 2017, pendidikan bahasa Inggris Pendidikan bahasa Inggris 2017, kak Rakan? Iya Lanjutkan kak Rakan Rakan, nama saya Yago Jatmika Di sini saya berasal dari angkatan 2018 Dan di samping ciri saya pun Kak Raka ini merupakan sosok pendamping dulu di fakultas gitu Karena kita pun sempat kenal sebelum di sini gitu Adalah seri kita seantara dulu di fakultas Sudah pada kenal Nah, pada seri anda ini kita akan membahas mengenai program pengenalan lingkungan persekolahan Dari dua angkatan yang berbeda gitu ya Pasti setiap tahunnya itu mempunyai sistem dan juga pelaksanaan yang berbeda-beda gitu ya Boleh ini diceritain dari kak Raka atau kak Ika Yoga Mengenai gimana sih sistem pelaksanaan PLP pada tahun 2017 dan juga sekarang gitu Dari siapa dulu? Dari Saya dulu Kalau berbicara sistem PLP di tahun 2017 kemarin Angkatan 2017 tahun 2020 Itu kemarin menggunakan sistem daring ya Karena kebetulan di Tasikmalaya saat itu lagi darurat-daruratnya ya pandemi Jadi mungkin kebijakan dari pihak sekolah dan pihak kampus mengadakan PLP-nya secara daring Dan itu juga merupakan yang pertama mungkin ya Karena sebelum-sebelumnya selalu melaksanakan PLP secara luring ya ke sekolah langsung Lebih rincinya mungkin PLP itu jadi ada dua tahapan ya Yang pertama PLP 1 dan PLP 2 Untuk PLP 1 kita melakukan tahap observasi Jadi di tahap observasi itu kita mengobservasi kepada pihak sekolah Khususnya ke sekolah yang menjadi tempat PLP kita Tentang sejarah sekolah itu terbentuk Kemudian siapa kepala sekolahnya Mengenal lebih jauh juga tentang komite sekolah itu apa Dugas dan fungsinya Kemudian juga kita mencari tahu tentang ekstra kurikulernya apa saja Apa yang menjadi ciri khas dari sekolah tersebut Nah itu yang menjadi bahan observasi kita Setelah itu kita masuk ke PLP 2 Mungkin ini sedikit panjang tidak apa-apa ya Ke PLP 2 baru disana kita melakukan real teaching Pengajaran Disana karena daring ya otomatis ya kita tidak bertatap muka secara langsung di sekolah Menggunakan metode yang berbeda-beda Itu tergantung dari kesepakatan sekolah dan kita selaku guru Pada saat itu banyak metode ya ada synchronous dan asynchronous Kalau pada saat itu pasti terkenal sekali Synchronous itu metode yang kita mengajar secara langsung gitu secara real time Kalau misalkan di aplikasi itu seperti Google Meet kemudian Zoom Meeting itu kan kita tetap muka tapi ya meskipun tidak langsung Tapi kita berinteraksi ya kan seperti itu Kemudian kalau asynchronous itu kita Kita proses belajar yang melibatkan media yang tidak langsung bisa bertatap muka gitu Tapi hanya berinteraksi secara via chat saja Mungkin lewat WhatsApp group atau Google Classroom Seperti itu Jadi disepakati bersama dari sekolahmu bagaimana dan dari gurunya bagaimana Nah itu di PLP 2 Setelah itu baru ada sidang Sidang PLP 1 dan sidang PLP 2 Sidang PLP 1 ya otomatis menanyakan apa saja hal yang sudah kita observasi dari sekolah tersebut Di PLP 2 sidangnya itu guru pamong dan juga DPL DPL itu D1 apa dosen Dosen pembina lapangan Mereka melihat proses mengajar kita seperti apa Kalau misalkan bagus berarti kita ya lolos dan ya dapat nilai yang bagus Seperti itu mungkin Oh ya tapi ada sedikit pengecualian khusus sebenarnya untuk jurusan pendidikan masyarakat kalau tidak salah Itu dari teman A juga bercerita kalau mereka itu sedikit berbeda ya Karena di semester 6 mereka disuruh untuk memilih konsentrasinya mau ke DPLAT Kalau tidak salah kemudian pendidikan non formal dan informal atau ke pemberdayaan Untuk yang 2 saya sebutkan di awal itu sebenarnya sama kurang lebih seperti di jurusan lainnya Nah untuk yang pemberdayaan itu mereka jatuhnya itu jadi seperti KKN penyuluhan Mereka mendatangi ke apa namanya Iya dinas kemudian juga ke tempat-tempat yang dimana mereka bisa membantu Langsung ke masyarakat terjun Ke usaha UMKM barangkali atau ke tani Nah seperti itu Nah itu untuk PENMAS tapi untuk mekanisme sidangnya itu kurang lebih sama Seperti itu mungkin Jadi panjang juga ya gitu Nah mungkin untuk PLP 2020 ataupun angkatan yang 17 itu Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Raka mungkin ya Nah sekarang saya pengen tahu nih bagaimana untuk PLP 2021 gitu Ataupun yang akan dilaksanakan oleh angkatan 2018 Mungkin Kang Yoga bisa menceritakan Sebelum kita jauh membahas tentang PLP gitu lah Bahwa ya teman-teman disini Harus tahu ketujuan PLP itu apa Dan ya apa ya PLP dibagi menjadi berapa sesi Tadipun tadi dijelaskan oleh Kang Raka Dan juga tadi ada penjelasan singkat Dari teman-teman moderator juga Yang pembawa acaranya Dan untuk PLP yang dilaksanakan 2021 ini Masih tergolong Saya dapat kriteriakan ke hal unik gitu Karena kalau misalkan Bilangnya ke kalimat yang negatif itu Agak kurang baik Karena dosen atau panita PLP yang sekarang menjadi pelaksana Ini merupakan ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita di kampus Mereka pun menyiapkan apa ya Persiapan yang terbaik untuk anak-anaknya Jadi karena sekarang PPKM yang masih berlanjut PPKM level 3 masih di Tasikmalaya Terus di Jawa Bali pun sangat ketat gitu untuk PPKM Jadi untuk PLP ini Sekarang dibagi menjadi 2 Yaitu PLP 1 dan PLP 2 main sama Seperti sistemnya tahun kemarin Tapi yang beda Ada sekolah latihan Dan ada sekolah mitra Dan sekolah latihan dan sekolah mitra ini Kadang jadi Apa ya Kayak semacam kebingungan sendiri gitu Dari mahasiswa yang akan melaksanakan PLP saat ini Karena kan banyak mahasiswa yang tidak di Tasik gitu Terus juga Gak sedikit gitu mahasiswa yang emang Ikut PLP tahun 2021 ini Karena kan angkatan 2018 itu banyak Jadi mereka pun Kayak kebingungan juga Terkadang berupa Di sekolah mitra Pada saat PLP 1 Agak panjang juga nih Soalnya Merasakan kemarin Biar lebih jelas juga gitu Program PLP ini Karena ini matah kelihatan wajib juga Jadi Untuk Apa Mahasiswa ini sendiri Otomatis Karena saat ini pandemi Mereka terkadang suka bingung Yang tadi saya jelaskan bahwa Grup amungnya misalnya Misalnya Karaka nih Karaka sekarang ikut di PLP Domisili Domisil masih di Jakarta Belum punya domisili di Tasik Karaka ini pasti Ikutnya ke Jakarta gitu Sedangkan Dari sekolah mitra Yang ada di Tasik ini Ada beberapa sekolah Yang emang nerima bahwa Eh ada yang berbicara bahwa Grup amung kamu Di sini Masa kamu mau Nyari grup amung di sekolah Tersebut gitu kan Sedangkan Ini berbenturan sama Kondisi Pandemi juga gitu kan Bahwa mereka pun gak bisa datang kesini Jadi sistem ini pun yang memang Dirasa sangat unik Yang tadi saya bilang Terus PLP 2 kan Belum ya Jadi ya Belum bisa komentar juga gitu kan Karena ya sistemnya Paling gak beda jauh sih Paling yang jadi kebiduan mahasiswa Tadi Bahwa Grup amung sendiri Kadang suka bingung Dalam menilai PLP 1 ini Seperti apa Kemarin juga Mungkin Saya menemukan hal yang unik gitu Mengenai PLP 2021 ini Ketika Waktu Kita kan disuruh itu ya Waktu pertama itu Disuruh ngasih Disuruh ngisi form Yang sudah disediakan oleh lembaga Kita pengen Nanti Pelaksanaan dimana Kita nulis nih List gitu kan Modus sekolah mana Dan ternyata Ketika Sudah dibagikan Dari lembaga Itu tuh ada yang Gak cocok sama Apa yang kita isi gitu Maksudnya Buat apa kita nge-list Tapi akhir-akhirnya Tetap lembaga yang gitu Luar biasa Pemaparan dari Kak Raka dan juga Kak Yoga ini gitu ya Aku mau nanya dulu nih Sama Kak Raka gitu ya Tadi kan ada PLP 1 Kemudian ada PLP 2 gitu ya Nah itu kan Ada sidang gitu Nah itu Pelaksanaan sidangnya Itu jadah waktu lagi Atau seperti apa gitu ya Nah kemudian untuk Kak Yoga Kan tadi disebutkan Ada sekolah mitra Dan sekolah latihan gitu ya Nah itu bedanya Sekolah mitra Dan sekolah latihan Itu apa sih Terus tadi juga ada yang Pelaksanaan PLPnya itu Di domisili Yang sedang ditinggali gitu ya Nah jadi Dikasih syaratnya itu Pada saat Sekolah mitra Atau sekolah latihan Atau berdasarkan domisili gitu Karena tadi yang disampaikan Kakak itu Bertentangan gitu Boleh dijawab sama siapa dulu Oh iya Saya dulu ya Sama yang Lebih Itu mbak dulu Maksudnya Lebih seni Tingkatannya gitu Tidak apa Tidak apa Lebih lewas Lebih lewas Sebenarnya lebih enak Dewasa ya Oke Tadi saya apa jadi lupa ya Oh sidang ya Sidang Untuk pelaksanaan sidangnya PLP 1 Kan PLP 1 itu dilaksanakan Selama kurang lagi 1 minggu Setelah selesai Dijadah 1 minggu itu Biasanya nanti Dibuat kesepakatan Dari dosen Pembina lapangan Bisa Hari apa nih Jadi janjian aja itu Sistemnya Nanti Sidangnya pun Pasti secara daring Dan Pelaksanaannya pun Karena kan kita PLP itu ada Teman-teman juga ya Dari jurusan Misalkan A kemarin Ada 4 orang Jurusan bahasa inggris Nah mereka semuanya Dalam satu room Dan Ketika saat Proses sidang Satu orang Satu orang Tetap gitu Jadi yang lainnya Menunggu tidiran Kemudian untuk yang PLP 2 Kurang lebih Mekanismenya Sama daring Tapi karena Memang tidak ada Sesi tanya jawab Jadi kita hanya tinggal Menyerahkan Apa yang menjadi Apa sistem Pengajaran Bukan sistem pengajaran Cara mengajar kita Seperti apa gitu Karena kan berbeda-beda ya Seperti saya Saya itu Mengajarnya Melalui Metode presentasi Jadi saya membuat video Pengajaran Kemudian saya upload Ke Youtube Dan murid-murid saya Saya instruksikan Untuk menonton Nah akhirnya Yang dinilai oleh Guru Pamung Dan juga DPL Ya proses presentasi saya Apakah baik atau tidak Nah mungkin seperti itu Kelaksanaannya itu Setelah selesai Jangka waktu Satu bulan Yang mengajar di Apa PLP 2 itu Seperti Seperti ya Nah kan itu Ada jedaya berarti ya Dari PLP 1 Ke PLP 2 gitu ya Nah kita Sebagai Mahasiswa calon guru gitu ya Menentukan metode Teknik dan strategi Pembelajaran itu Setelah pelaksanaan PLP 1 Atau Pada saat PLP 2 Sebetulnya Untuk Metode Strategi Pembelajaran Itu kan kita Sudah dibekali ya Kalau saya Di jurusan pendidikan Bahasa Inggris itu Ada mata kuliah Reflective Mikro Teaching Di sana kita Dapat menentukan Tapi sebetulnya Itu relevansinya Dengan Pembelajaran Tatap muka Tapi karena Kita kondisinya seperti ini Akhirnya Kita yang menggunakan Metode Yang Baru kita Coba saat itu Yaitu metode tadi Melakukan presentasi Kemudian Jadi skill kita tuh Bukan skill ke Engagement Antar guru dan siswa Tapi lebih ke Kita bisa gak sih Ngedit powerpoint Kita bisa gak sih Ngedit konten-konten Pengajaran kita Lebih menarik Seperti itu Yang dipakainya Karena pada saat Pengajarannya Kita tidak bisa tetap Muka secara langsung Flexible dengan Menggunakan metode Yang terbaru Dan sesuai Sama keadaan Pertama untuk sekolah latihan Dan sekolah mitra Karena Yang saat ini Sistem yang dibongong saat ini Kan ada buah Sekolah latihan dan sekolah mitra Lalu Untuk sekolah latihan ini Lebih digunakan Untuk PLP1 Jadi misalkan Buat Saya Guru kampungnya Di SMA Sekian gitu Namun Saya Untuk sekolah latihannya Ingin di SMA yang berbeda Dengan guru kampungnya Jadi Untuk sekolah latihan ini Lebih terfokus kepada Kita untuk Observasi dan pengetelan Lapangan sekolah terlebih dahulu Jadi kita bisa beradaptasi Dengan dunia persekolahan Itu sih Buat sekolah latihan dan sekolah mitra ini Untuk pelaksanaan PLP2 Kayak tadi Kayak teknik Praktik pengajaran Yang tadi telah dijelas Karena mereka juga Itu sih Untuk perbedaannya Dan Tadi Pelanian yang kedua Yang tadi kan kakak bilang Pak pelaksanaan PLP2 Tapi kan Guru kampungnya Dimana Kita Domi silinya Dimana Itu pun Tidak terlepas Dari kondisi pandemi Saat ini Misalnya Yang tadi saya jaskan Di Jakarta Sambilitasif Ada teman-teman Kayak gitu Bahwa Dalam pelaksanaannya Pada saat sekolah Latihan Mereka bisa Melaksanakan Sekolah latihan Di SMA Jakarta Tapi pada saat Melaksanakan PLP2 nya Terkadang Dari grup Pamungnya sendiri Akan Bingung Untuk nilai Seseorang Gimana Cek di pengajarannya Karena Dia gak ngeliat Langsung Si mahasiswa ini Mengajar Jadi yang memang Menjadi kebingungan Grup Pamung sendiri Seperti itu Dan juga Dari Mahasiswa pun Menjadi Apa ya Menjadi bingung Karena PLP sekarang Sistemnya dirubah Disesuaikan Anomisili Tapi ternyata Pada saat praktik Di lapangan Semua Berbeda Dengan Konsepan yang Tadi usung oleh Panitai Pelaksana Dan ada pun Apa ya Hemat Atau opini saya sendiri Terkait dengan Pelaksanaan PLP saat ini Itu lebih baik Disamain sama PLP Kayak yang kemarin Karena Kondisinya pun Pernahunnya sama Terus juga Misalkan dibandingkan Yang kemarin sama sekarang Jauh lebih Landai sekarang Untuk Apa Untuk Penambahan Data-data Orang-orang yang Terkena Atau Positif COVID Juga Sekarang udah dapat Mulai dimulai pada Kemana-mana Jadi ya Bisa dilaksanakan Seperti yang kemarin Agar lebih baik Itu opini dari Saya sendiri Oke Nah Baik Jadi Buat teman-teman Ini merupakan Interferensi Mengenai perbedaan PLP tahun 2020 Dan 2021 Mungkin Untuk yang 2020 Itu merupakan Hal baru Mungkinnya Ketika PLP Dilaksanakan Karena yang biasanya Luring Jadi daring Kemudian Untuk yang sekarang Juga Ini merupakan Fenomena baru Ketika Bagaimana sih Kita bisa Mengkombin Untuk Pelaksanaan Ketika luring Dan daring Itu dipadukan Yang mungkin Tadi gitu Ada Berbagai macam Kayak Kebingungan Yang akhirnya Ditemukan di lapangan Yang tadi Dijelaskan Alasakan yoga Berupamung pun Bingung Untuk menilai Dan mungkin Mahasiswanya juga Ini bingung Karena kalau misalnya Misalnya Sekolah mitra Atau yang berasal dari Berupamung Misalnya SMK Ketika Kita Melaksanakan Di Sekolah mitranya Itu yang kita Pengen di domisili Karena jauh Tidak bisa Dikoratasi Mungkin di domisilinya Misalnya di Jakarta Tadi Saya ingin implementasi Pelaksanaannya Itu di SMA Mungkin itu akan Menjadi Benrok ya Karena Kurikulumnya pun Berbeda Nah Mengenai Itu tangkapannya Bagaimana nih Menanggapi hal tersebut Ya Sebetulnya Saya pribadi juga Dibilang Mempunyai solusi Belum ya Karena Saya tidak terlalu Apa ya Disebutnya Tidak terlalu mengikuti Mungkin ya Karena mungkin Sudah lewat Masa PLP saya Dan saya punya Kesibukan Deskripsi Tapi yang pasti Tadi saya Kurang lebih setuju Dengan Opini dari Adik yoga Adik yoga Tan yoga ya Bahwa Yang saya rasa Ketika kondisi Kurang lebih Masih sama Dengan apa yang sebelumnya Dan metode yang kemarin pun Dirasa cukup efektif Ya kenapa Tidak Disamakan saja Atau tidak Ya paling tidak Dirubah Hanya hal-hal yang Mungkin Perlu sedikit perubahan saja Tidak sampai mengubah Hal-hal Yang Tadinya Berjalan bagus Menjadi membingungkan Nah menurut saya Seperti itu Seperti tadi Yang guru pamungnya Dimana Domisili kita Makan itu hal yang Membingungkan ya Nah seperti itu Mungkin kalau tangkapan saya Jadi Akan lebih baik Mungkin Jika Disamakan saja Tapi ya Tentu saja Mungkin Dari pihak kampus pun Punya kebijakan Dan punya point of view-nya sendiri Seperti itu Ini juga mungkin Terkait Kendala 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 Misalkan kendala Ini opini saya dulu Kenapa Saatnya sistem PLP Dilubah menjadi Seperti ini Mungkin dari evaluasi Yang tahun-tahun sebelumnya Bisa jadi gitu Dan menjadi proyeksi Namun Tetap saja gitu kan Konsepnya sudah diusung Tidak sesuai dengan Inflamentasi di lapangan Dan Ya kendalanya pun Tadi Yang memang Guru Pamung yang bingung Dalam melakukan penilaian Terus juga Mahasiswanya juga Yang emang Bingung Masih kayak Kita tuh Kita tuh Kita tuh Guru Pamung disini Tapi Kan gak bisa ngajar Di sekolah ini Karena Guru Pamungnya Adanya di satu tempat Itu juga Di Tasik Itu jadi kebingungan Kendala Dan Solusinya pun Tadi sih Opini saya Yang tadi Dihilaskan juga Sama Sampai saat ini Untuk yang tahun 2021 Itu belum ada Kebijakan yang Dipukul secara rata Misalnya Kalau misalnya Guru Pamungnya Di sini Misalnya Terus Mahasiswanya Di Jakarta Misalnya Kan itu masih Kebingungan Dan belum ada Persetujuan Dari kedua belakunya Mungkin itu bisa Semoga Podcastnya Didengar Oleh Para Bidana Lembaga Jadi Nanti bisa jadi Bahan evaluasi Yang kembali Di samping Ada tantangan Kemudian tadi Juga Kendala yang Kak Yoga Hadapi Pasti ada Hal menarik Dari setiap Tingkatan Atau angkatan Boleh dari Yang 2018 Oke Tadi ya Ingin tambahan lagi Yang tadi Perihal Sebelum ini Jadi adanya Solusi mungkin Nanti Itu pun Nggak terjadi Di seluruh sekolah Kayak Perbedaan Grup Among Dan juga Mahasiswa Dan ada Grup Among Yang tetap Ingin Mahasiswanya Datang ke Tasing Itu Adanya di Beberapa sekolah Dan itu pun Hasil Saya obrolan Dengan teman-teman Yang lain Terus juga Mungkin Soalnya dari saya Tolong diskusi Antara Grup Among Dengan DPL Karena kita Ada DPL juga Sehingga Nantinya bisa Memutuskan Sesuatu hal Yang Kooperatif Antara Mahasiswa DPL Dan juga Grup Among Di sekolah tersebut Nah untuk hal menarik Saat ini Banyak Gak bisa disebutin Satu Yang pertama Hal menariknya Tantangan kita Agak lebih berat Karena Yang kemarin Kan masih Full daring Nah sekarang Sekarang udah PT MT 50% Di tasik Masuk Siswa-siswanya Terus juga Kita pun Yang awalnya Berekspetasi daring Ternyata Luri Dan Ini hal menarik Yang memang kita harus Menyiapkan mental juga Untuk pengajaran Terus Yang kedua Kemarin pada saat Pembekalan Pembekalan Jadi hal menarik Karena Apa Pada awalnya Kalau pembekalan tuh Kita langsung kan 2000 Ya Walaupun gak merasakan Jadi hal menarik Yang saya impikan Pembekalan langsung Di lapangan Di mandala Langsung di Pelepasan Sama Dekan Ternyata belum bisa Walaupun PPKM kita Udah level 3 Terus Hal menarik selanjutnya Ketemu temen-temen Yang emang Pada awalnya Kuliah kita daring Pada saat Praktik Di lapangan Ketemu sama Temen-temen yang emang Ajar Atau praktik Di satu sekolah Yang sama Kita pun kadang suka Suka Ini siapa namanya ya Ini Mukanya ingat Tapi namanya lupa Itu sih hal-hal yang Menarik saat ini Menurut saya Langsung ga banget ya Nah dari tadi nih Saya gitu ya Sebagai mahasiswa Angkatan 2019 Dan juga Teman-teman saya Nanti ke Angkatan Bawah Beli gitu ya Apa sih DPL Kemudian juga Apa sih gitu ya Guru Komong gitu kan Masih bingung gitu ya Nah boleh nih dari Kak Raka atau Kak Yoga Dijelaskan dulu gitu ya Dalam PLP itu Ada apa saja Kemudian istilahnya Apa saja gitu Biar kita juga Bisa mengenal gitu Kak Tadi sebelumnya Hal yang menariknya Jadi tidak Jadi aja Jadi aja Mungkin sedempat saja sih Justru kebalikannya ya Karena tadi disebutkan Kalau dari Angkatan 2018 Berharapnya Daring Ternyata luring Kalau kita kan Justru sebaliknya Tadinya kita berharap Bahwa PLP itu akan Luring Tapi ternyata akan Menjadi daring Itu kan penyesuaian tersebut Juga merupakan Suatu hal yang menarik Buat saya pribadi Dan hal menarik lainnya Seperti apa ya Oh ya bertemu teman-teman Baru juga Kan menurut saya Itu hal menarik ya Dari jurusan yang lain Jadi Mengenal orang Relasi bertambah Menurut saya sih Itu juga hal yang menarik Hanya saja Hal yang Harusnya jadi Lebih menarik Tidak saya dapatkan Pada saat kondisi daring Seperti mengenal murid Lebih jauh Seperti Interaksi dengan guru-guru sekolah Terlibat dengan acara-acara sekolah Secara langsung Itu kan Hal menarik yang mungkin Bisa saya dapatkan Tapi Seperti Itu mungkin ya Yang selanjutnya Tadi Istilah-istilah ya Istilah-istilah kurang lebih sama sih ya Tidak ada yang baru Mungkin setiap tahunnya DPL itu tadi Seperti yang sudah Sempat disinggung Dosen Pembina lapangan Pembimbing lapangan Jadi Fungsi atau tugas DPL disini itu adalah Yang menjadi Penanggung jawab kita lah Mungkin disebutnya ya Jadi Kalau ada koordinasi Yang dibangun Antara sekolah Dan juga kampus Yaitu lewat DPL Dan juga lewat guru pamung Melalui perantara kita juga Sebetulnya Kalau guru pamung itu adalah Yang menjadi Penanggung jawab kita Dari pihak sekolah Nah jadi Dari pihak sekolah Ada penanggung jawab Dari pihak kampus pun Ada penanggung jawab Seperti itu sih mungkin Apa Yang kurang Apalagi ya Cukup ya Cukup ya mungkin Yang beda cuma tadi Sekolah mitra Sekolah diadus aja Sidang pun sama Pembuatan laporan pun sama Bikin RPP gak sih Oh jelas Bikin Itu juga sesuatu hal yang Cukup menarik ya Karena dari DPL Dan dari guru pamung Kadang itu berbeda pendapat Ketika kita sudah membuat RPP Kemudian direview oleh guru pamung Itu ternyata Berbeda dengan Review hasil dari DPL pun sebaliknya Nah kadang Itu hal yang menarik juga Nanti mungkin di saat PLP2 akan mengalami Sebentar Mungkin sedikit Sedikit tambahan Karena saya juga kan Angkatan 18 Itu merasakan Apa yang Hanyu merasakan Jadi untuk DPL itu Lebih ke Yang sekarang itu Lebih ke Beliau Memberikan nilai Khusus untuk Observasi Wakil Perlaksanaan RPP1 Nah yang Yang bertanggung jawab Untuk menerima itu DPL Kemudian untuk implementasi Nanti di Kedua PLP kedua Itu lebih ke Guru pamung Yang nanti memberikan nilainya Nah untuk disidang Mungkin itu akan ada Sinkronisasi antara Guru pamung Dan DPL Untuk memberikan nilai Ini Anak ini Kayak gini Di sekolahnya Kayak gini Kayak gini Nilainya Seperti Apa Seperti itu Sambahannya Sangat mendalam Penjelasan dari KKK Yang Dewasa ini Nah Tadi itu Disebutkan Sama Karaka Sistem pembuatan RPP Itu nantinya Akan berbeda Dari DPL Sama Guru pamung Nah mungkin Dari Karaka Supaya Nantinya Teman-teman Dari 2018 2019 Dan lainnya Bisa Menyesuaikan Supaya Nggak kebingungan Kebingungan Gimana Sebetulnya Seperti ini Jika diceritakan Untuk RPP itu Sebetulnya Kan sekolah Itu Mereka kan Mempunyai guru Tentunya Guru-guru Yang kita ambil Alih tersebut Sudah pasti Memiliki RPP Sebelumnya Nah kita Bisa melihat RPP tersebut Sebagai referensi Yang mana Akhirnya Tinggal kita Kembangkan saja Sebetulnya RPP tersebut Tapi Ada juga Pihak sekolah Yang kadang Meminta Untuk Pembaharuan RPP Jadi Jadi sebetulnya Itu kembali Kepada kebijakan Dari sekolah Yang masing-masing Kalau masalah Membuat RPP Yaitu tinggal Menyesuaikan ya Karena pasti Nanti juga Diajarkan Di mata kuliah Seperti itu Supaya tidak Kebingungan Kuncinya ya Sinkronisasi saja Dari mahasiswa Kita sebagai guru Calon guru Kemudian kepada Guru Pamong Dan kepada DPL-nya Harus Berjalan komunikasi Yang baik Supaya tidak Tadi miskom Miskomnya Luar biasa Sangat menarik Penamparannya Sebelum Ditutup Karena waktu Yang sudah Memisahkan kita Dari Kak Raka Kemudian dari Kak Yoga Bisa memberikan Pesan Untuk kita Untuk kakak-kakak Yang mau PLP Untuk saya Yang nantinya Akan PLP Dan juga Pesannya Selama kakak Menjadi PLP Pesan-kesan Untuk PLP Kalau ini Yang pertama Saya Kesannya Sangat Antusias Dengan adanya PLP Karena Hema saya pun PLP ini merupakan Suatu Misalkan Di perganti Ada Tridharma Perganti Saya pun Memiliki pendapat Kepandangan PLP ini Masuknya Teranah Pengapian Dan Ini pun Menjadi Suatu kesan Yang dimana Saya bisa Mencerdaskan Anak-anak Bangsa Walaupun Dalam Segi praktik Terlebih dahulu Itu sih Kesan Yang memang Saya terima Dan juga Saya dapatkan Pada Observasi kemarin Saya baru Tahu Sekolah-sekolah Yang di Tasik Malaya Atau sekolah Yang memang Saya Praktik Lapangan PLP Di sana Memiliki Sistem Atau Kultur Yang memang Berbeda Dengan Sekolah-sekolah Yang lain Khususnya Pada saat Saya SMA Dulu Jadi Ada pembanding Jadi kita pun Ada Suatu Perubahan-perubahan Ide-ide Yang nantinya Dikembangkan Dan pesannya Dan pesannya Untuk Adik-adik Terlebih dahulu Terlebih dahulu Untuk anak Atan 19 Terus Semangat Dan Terus Memiliki Niat Dan juga Apa ya Suatu Kegiatan Yang memang Bisa mencerdasikan Anak Bansa Entah dari Karya Yang kecil Ataupun Karya Yang besar Dan untuk Teman-teman Akatan 2018 Terus Apa ya Semangat Juga Dalam Masalah PLP Karena Sistem Yang unik Dan juga Kondisi Yang sangat Unik Itu sih Selalu ya Selamat Suka Dari Karaka Kesan Pesan Kesan Selama PLP Sebetulnya Sudah agak Lupa Sudah cukup Lama Dan Pikiran Dipenuhi Hal-baru Jadi agak Terlupa Tapi Yang Yang Sampai Itu Yang Menakutkan Untuk Berjuang Tingkat Tapi Masih Sedikit Ingat Terkait Kesan Yang Saya Rasakan Adalah Pertama Dari Ekspektasi Saya Yang Berharap Sangat-sangat Berharap Dapat Merasakan Atmosfer Mengajar Menjadi Seorang Guru Itu Seperti Apa Di depan Kelas Tapi Ternyata Tidak Malah Di depan Layar Itu Sangat-sangat Memberi Kesan Mendalami Bagi Saya Tapi Tidak Apa-apa Karena Ternyata Di balik Semua Itu Saya Mendapatkan Hal Baru Saya Jadi Bisa Mengetahui Metode Pembelajaran Yang Lain Saya Juga Bisa Kemudian Sedikit-sedikit Mengedit Mengedit Karena Itu Skill Yang Tiba-tiba Saya Bisa Miliki Dari Situ Kesan Yang Cukup Mendalam Dari PLP Tapi Pada Akhirnya Apapun Yang Terjadi Itulah Yang Perlu Kita Syukuri Pesan Yang Baik Ataupun Buruk Itu Menjadi Pembelajaran Yang Baik Untuk Kita Nah Kemudian Untuk Pesannya Pada Adik-adik PLP Itu Sesuatu Yang Menyenangkan Sama Seperti KKN Sebetulnya Karena Kita Bertemu Dengan Orang Baru Kita Mengalami Hal-hal Baru Dan Tetap Semangat Selalu Saran Yang Sangat-sangat Tidak Lekang Oleh Waktu Selalu Selalu Relate Dengan Kondisi Tetap Semangat Hadapi Setiap Tahap Demi Tahap Dan Teruslah Berprogres Dari Waktu Ke Waktu Itu Saja Luar biasa Untuk Pembahasan Di episode Kali Ini Sangat Untuk Karena Ini Memang Diwajibkan Untuk Mahasiswa Fakultas Keguruan Pendidikan Terima kasih Untuk Merah sumber Kita Yang Luar biasa Pada Sore hari Ini Karaka Dan Juga Kayoga Untuk Kayoga Dan Teman Teman Angkatannya Selamat Dan Semangat Untuk PLP Untuk Karaka Semangat Dan Tabah Sampai Akhir Untuk Skripsinya Semoga Cepat Cepat Leng Semoga Pembahasan Kali Ini Bisa Berfaat Untuk Kita Yang Disini Kemudian Untuk Rekan Rekan Ataupun Guys Yang Disana Yang Menonton Episode Kali Ini Supaya Menjadi Direferensi Ataupun Menjadi Suatu Gambaran Ini Tuh Ternyata Seperti Ini Menjadi Bakal Juga Buat Teman Teman Disana Nah Sebelum Ditutup Boleh Karaka Sama Karaka Kasih Tahu Instagram Atau Media Sosial Supaya Nanti Teman Teman Bisa Pertanya Lebih Dalam Kenapa Edu Podsnya Singkat Boleh Memperdalam Untuk Chat Silahkan Dari Karaka Ini Tampilin Di Bawah Untuk Media Sosial Instagram Bisa Di Follow At Kamal H-A-M-A-A-L-L 10 Itu Instagram Sajalah Cukupnya W-A Nanti Ada Yang Marah Bercanda Bercanda Untuk Media Sosial Yang Saya Miliki Dan Saya Pernah Berikan Satu Untuk Media Sosial Yang Saya Miliki Instagram Salah Satunya Instagram Bisa Dicek Terserah Mau Di Follow Atau Nggak Atau Nggak Dengan ID Nya At YZ Mika Selesai Terserah Untuk Teman Teman Yang Ingin Mendengarkan Edu Kita Itu Bisa Di Dan Juga Di Akun Youtube Oke Di Spotify Dan Juga Akun Youtube Teman M M Terima 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 Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terserah 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 Terserah